Intro Selamat petang salam sejahtera Isu hangat petang ini Kem Azmin mula beransur-ansur meninggalkan bersatu Berita sepenuhnya Beberapa pemimpin bersatu termasuk dua adun telah berpaling tadah menyertai parti bangsa Malaysia PBM Ahli Parlimen Julau Sarawak iaitu Lerisheng Weixien Diumumkan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM yang baharu ini Beliau menyandang jawatan itu hasil mesyuarat khas persidangan agung parti tersebut yang diadakan hari ini Lerisheng berkata mesyuarat tersebut bagi adalah susulan arahan pendaftar pertubuhan ROS selaras pelembagaan PBM Berikutan peletakan jawatan pemegang-pemegang jawatan utama Mesyuarat hari ini telah dihadiri perwakilan dan pemerhati berdaftar dari seluruh negara Hasil daripada pemilihan saya dipilih sebagai Presiden PBM Manakala Haliza Haniza Muhammad Talha ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya Dipilih sebagai timbalan katanya dalam kenyataan hari ini Parti yang diasaskan Parti Pekerja Sarawak SWP itu sebelum ini dipimpin Mohd Sukri Yusri sebagai Presiden Manakala Radik Seng sebagai timbalan Presidennya Sebelum ini media melaporkan desas-desus Ahli Parlimen Ampang Zoraida Kamaruddin akan dilantik menjadi Presiden Parti tersebut Mengulang selanjut, Larry Seng berkata PBM menyatakan hasrat mendukung kepimpinan kerajaan pusat hari ini Kami juga berusaha keras memastikan agenda PBM dalam mengangkat hasrat pelbagai kaum dan berbilang bangsa Di Malaysia dapat dilaksanakan selepas ini katanya Pada 28 hari bulan Februari tahun lalu, Larry Seng bersama Ahli Parlimen Tebrau Steven Chong Xiu Yun keluar PKR dan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Supaya mereka dapat menyelesaikan isu rakyat yang masih tertunggak Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya